Satu orang jamaah haji asal Lombok Timur, Kloter Tujuh, dikabarkan meninggal dunia di Mekah. Jamaah ini sebelumnya mengidap sakit jantung dan mendapatkan perawatan dari petugas kesehatan. Berdasarkan keterangan kasih haji dan umroh kantor Kementerian Agama Lombok Timur, Haji Makinuddin, seorang jamaah haji asal kecamatan Suwela yang berangkat melalui Kloter Tujuh beberapa waktu lalu, dikabarkan meninggal dunia akibat mengidap sakit jantung. Kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak keluarga dan secepatnya akan diberikan surat keterangan tertulis. Berdasarkan laporan yang ada, sebanyak tiga jamaah haji asal NTB dikabarkan meninggal dunia. Ketiga jamaah ini sebelumnya menderita penyakit yang berbeda-beda. Tiga jamaah ini diantaranya satu orang jamaah perempuan dari Kloter Tujuh, Lombok Timur, satu orang jamaah laki-laki dari Kloter Dua, Lombok Tengah, dan satu jamaah perempuan dari Kloter 11, Lombok Barat. Guna memaksimalkan pelaksanaan rukun ibadah haji bagi jamaah yang mendapatkan perawatan intensif, maka akan disafari wukufkan. Artinya, ketika saat wukuf di Padang Arapah, akan menggunakan kendaraan tergantung kondisi jamaah. Jamaah memang kemarin ada salah satu jamaah haji kita yang meninggal dunia di Mekah, yaitu Kloter Tujuh. Masuk ke Kloter Tujuh, itu kalau dari sisi laporan timnya disitu karena serangan jantung. Sampai saat ini kan jamaah haji kita sedang bersiap-siap untuk melaksanakan haji, arah uzunah setelahnya untuk persiapan itu. Nah, untuk Kloter 13 itu kan sudah melaksanakan tau alibnya, karena tinggal konsentrasi persiapan haji saja. Pada tahun ini, pemerintah pusat mengusung tema ramah haji lansia. Adanya program tersebut, jumlah lansia yang diberangkatkan memiliki kuota khusus, mengingat tidak sedikit dari jamaah memiliki resiko tinggi dalam hal kesehatan. Zulfikri, Arman Zulfarozi, Selaparang TV, melaporkan.